Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian melihat ada sebuah mobil putih yang melayang di udara, respon Anda saat itu seperti apa Pak? Saya langsung bergegas menuju TKP Pak. Saya naik sepeda motor, saya bergegas menuju TKP. Oke, sampainya ke lokasi kejadian dan di TKP, apa yang Anda lakukan Pak Ansori? Berbalik arah, mengajak ke arah barat. Setelah itu apa kemudian yang Anda lakukan? Karena apabila kami lihat dari tayangan Anda sempat kemudian membawa anak dari almarhum Vanessa pada saat itu ya? Iya Mbak. Saat itu saya naik ke atas jalan tol, saya langsung menghampiri mobil putih itu Mbak. Sebelum saya mendekat ke mobil putih itu, saya sudah melihat kurban wanita tergeletak di atas asfal. Terus kemudian saya berusaha mendekat dan saya menghampiri mobil putih itu Mbak. Setelah saya lewat dari belakang mobil itu, saya menuju ke atas kiri mobil itu Mbak. Ternyata di situ ada kurban laki-laki yang disebut sekarang itu suaminya Mbak Vanessa. Nah, saat itu kondisi kurban sejak terikat sabuk pengaman dengan posisi kepalanya di bawah, posisi kepalanya menyentuh asfal itu Mbak. Kondisi ataupun posisi anaknya sendiri seperti apa Pak Ansori pada saat Anda pertama kali tiba di lokasi kejadian? Saya lanjutkan cerita Mbak ya. Nah, setelah saya melihat kurban laki-laki itu, saya mengintip ke dalam mobil itu Mbak. Saya mengintip ke dalam mobil, ternyata di dalam mobil itu ada kurban wanita yang duduk di jog paling belakang. Yang duduk di jog paling belakang. Nah, kurban wanita itu kelihatannya baru sadar dari pintar. Nah, saat itu pula saya berusaha untuk membuka pintu mobil itu dari samping, nggak bisa. Langsung saya menuju begasi belakang, saya buka dari belakang, juga nggak bisa. Setelah itu, saya putus asa Mbak, nggak bisa dibuka. Saya menuju tombol itu, depannya setir itu. Saya tombol dari depan, juga nggak bisa. Setelah itu, saya ditegur oleh pengendara yang lain, waktu itu, sudah Pak, sudah Pak. Biarkan dulu kita nunggu aparat dulu, gitu. Nah, saat itu Pak, saat itu saya menenangkan diri, saya menuju pulang. Karena kondisi saya memang, kaki saya sakit waktu itu, Pak. Saya menuju pulang. Nah, saya menuju pulang itu, turun. Waktu aku turun, kebetulan ada mobil warna abu-abu itu, kalau nggak salah itu yaris ya, Pak, ya. Nah, dekat jalan saya turun itu, saya menghampiri mobil itu, saya lewat dekat mobil itu. Di situ saya dengar suara tangisan bayi, Pak. Suara tangisan anak kecil. Saat itu pula, saya melihat kondisi mobil itu, ternyata di situ ada anak kecil. Anak kecil yang duduk, yang duduk di depan sebelah diri, dengan kondisi menangis, Pak. Sepuntan saya mengangkat anak itu, seperti terlihat di video yang sudah viral, Pak, ya. Dengan saya bergegas menuju ke aparat, saya serahkan anak itu, Pak. Saat itu aparat sedang berada di, agak jauh dari saya, dan itu saya serahkan ke aparat. Setelah itu, Pak Polisi diserahkan sama seorang laki-laki yang sekarang disebut sopirnya, Pak. Vanessa itu, Pak. Oke. Nah, mengenai sopir dari Marum Vanessa sendiri, apakah Anda sempat melihat kondisi pengemudi seperti apa, ataupun sempat berkomunikasi, tidak berbicara singkat dengan pengemudi? Saya nggak berbicara, nggak berkomunikasi sama pengemudi, Pak. Saya hanya melihat seorang pengemudinya, Pak Vanessa, itu sedang panik dengan main HP telepon. Saya juga nggak tahu siapa yang diserpon, sejujurnya dia kelihatan panik, gitu. Oke. Dan kemudian keterangan ini sudah Anda sampaikan dalam pemeriksaan polisi, Pak Ansori? Kemarin malam, Mbak. Saya sudah didatangi sama Satuan Atas Limpang. Dan kemarin juga saya sudah live di TV One. Oke. Baik, Pak Ansori, untuk pada saat di lokasi kejadian, pasca kejadian, berapa lama sampai kemudian mobil ambulans dan juga kepolisian tiba di lokasi kejadian ataupun TKP? Alhamdulillah, Mbak. Ya. Aparat juga dia cepat datang. Alhamdulillah, Mbak. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Aparat juga media group news.